Awet muda memang menjadi impian banyak orang. Meskipun bertambahnya umur, banyak orang yang tidak ingin terlihat wajahnya tampak tua. Hal itu membuat banyak orang ingin berlomba-lomba untuk melakukan care agar memiliki wajah tampak awet muda. Kalau kamu ingin memiliki wajah yang tampak awet muda, kamu bisa mengikuti care orang-orang terdahulu. Seperti kakek nenekmu, mereka bahkan hingga berumur lanjut tetap kuat dalam menjalani segala aktivitas. Maka kamu harus mengetahui tips dari mereka. Namun ada tips awet muda yang bisa kamu peroleh dari orang-orang Jepang. Mereka memang sangat menjaga keawatan muda dari diri mereka. Kalau kamu mau tahu berikut tips dari orang Jepang yang dikenal bisa menjaga kemudahan kulitnya. Tidak hanya tips dari orang Jepang. Terdapat juga tips lainnya untuk mendapatkan kulit tampak awet muda dan care-care tersebut sangat mudah. Bahkan murah meriah, kamu bisa mencobanya di rumah tanpa harus merogoh kantong. Tips awet muda orang Jepang 1. Menjauhi makanan junk food untuk mendapatkan awet muda. Rahasia awet muda dengan tidak mengkonsumsi junk food. Makanan jenis junk food biasa disajikan dengan instan serta bahan yang digunakan juga terkedang memakai bahan yang instan. Makanan ini memanglah banyak yang menyukai terutama di negara kita Indonesia. Tetapi tidak dengan warga Jepang terutama kaum wanita yang amat menjauhi makanan dengan bentuk ini. Meskipun di Jepang banyak tersedia toko penyedia makanan junk food wanita Jepang tidak mengutamakan makanan itu. Sebagai makanan intinya mereka lebih suka pada makanan dengan bahan makanan sayuran serta bahan makanan mentah. Maka dari itu seringkali bila ada-ada banyak restoran penyedia makanan yang disajikan dalam keadaan mentah seperti ikan yang dikonsumsi mentah, mentah. Karena untuk mereka, makanan mentah memiliki kandungan vitamin serta nutrisi yang masih penuh karena belum diolah serta dicampur dengan bahan apapun. Namun tidak sama dengan negara kita Indonesia kalau mengkonsumsi makanan mentah itu amat tabu serta amat jarang sekali kita temukan bentuk makanan mentah di negara kita ini. Untuk yang memiliki nyai untuk makan mentah dapat coba panduan awet muda negara Jepang ini. 2. Perbanyak mengkonsumsi sayuran serta buah, buahan. Awet muda dengan konsumsi sayur dan buah memanglah zat serta kandungan yang terdapat dalam buah serta sayuran kaya sekali bakal serat serta vitamin yang memanglah bagus untuk melindungi kesehatan kulit ditambah sayuran serta buah, buahan ini memanglah rendah lemak serta pastinya bakal bikin tubuh jadi sehat. Seseorang penulis wanita di Jepang pernah menjelaskan kalau wanita yang berusia 35-40 tahun di negaranya tampak seperti usia tahun 2020-an, namun kelihatannya memang benar dengan fakta itu serta kita juga kerap memandangnya di media online. Tidak cuma itu makanan kenis kacang, kacangan juga dipercayai sebagai makanan paling baik untuk menghindari penuaan serta banyak pula orang yang mengkonsumsi makanan bentuk kacang. Kacangan seperti kedelai maka itu tidak heran bila wanita dewasa di Jepang tampak seperti wanita yang masihlah berumur remaja. Bila anjuran ini mungkin salah satu dari kita masih dapat mengikutinya dikarenakan makanan bentuk sayur serta buah juga satu di antara makanan favorit di Indonesia. 3. Memakai tabir surya pada kulit terutama wajah agar tampak lebih muda. Awet muda dengan menggunakan tabir surya memanglah benar bila tabir surya bisa bantu melawan efek yang disebabkan oleh cahaya matahari apalagi saat ini efek dari global warming yang membuat cahaya matahari tidak sesihat dahulu lagi. Karena atmosfer yang ada pada bumi menipis serta mengakibatkan matahari yang diserap kulit bakal berlebihan serta menyebabkan noda hitam di kulit. Orang Jepang biasa memanfaatkan tabir surya pada anak mereka mulai sejak kecil hingga ketika mereka mencapai remaja, sehingga kondisi kulit mereka terlepas dari noda hitam yang disebabkan oleh cahaya matahari terlebih. Tak heran bila sangat banyak produk tabir surya yang ada di Indonesia datang dari negara sakura Jepang. 4. Memijat kulit daerah wajah bisa membuat kulit tampak awet muda. Memijat wajah agar selalu tampak awet muda ini dapat seringkali dilakukan wanita Jepang umumnya sesudah mereka bersihkan muka dengan pembersih wajah. Mereka bakal memijat muka area alis, pipi serta dahi yang berperan untuk memperlancar aliran darah di wajah hingga wajah terlihat tampak lebih segar. 5. Meminum teh, green tea, untuk awet muda. Meminum green tea untuk awet muda orang Jepang yakin bahwa dengan meminum teh bisa memperlambat penuaan di awal lantaran teh memiliki kandungan zat antioksiden yang amat tinggi. Negara Cina juga lakukan hal yang sama supaya fisiknya tetap tampak awet muda mereka kerap minum teh. Serta memang dapat dibuktikan kalau warga Jepang terlihat tampak muda dari usia sebenarnya. Meminum teh secara teratur juga kalian dapat lakukan di rumah. Care mendapat teh juga cukup gampang lantaran tersedia banyak di banyak toko serta pasar. 6. Menggunakan produk perawatan kulit agar tampak awet muda. Gunakan produk perawatan kulit untuk awet muda tidak hanya di atas orang Jepang. Husunya wanita juga senantiasa memerhatikan kesehatan fisik tubuh mereka mungkin saja salah satunya dengan menjalani perawatan. Mereka umum menggunakan krim yang memiliki kandungan pemutih supaya warna kulit yang tidak sama dapat tampak lebih rata. Serta kita juga janganlah heran bila sangat banyak produk perawatan yang datang dari negara Jepang. Bukanlah cuma itu kulit mereka tampak putih bersih juga didukung dengan cuaca yang ada di negaranya. Ya benar sekali negara di Jepang ada musim dingin karena letaknya nyaris berdekatan dengan daerah kutub. Bila sedang musim panas juga negara Jepang merasa hangat tidak sangat panas. Lantaran letaknya nyaris berdekatan dengan daerah kutub yang tidak sangat banyak di sinari matahari. Tidak sama dengan negara kita. Kiat alami mendapatkan kulit wajah awet muda 7. Beroleh keawatan kulit dengan cuci muka 2 kali sehari. Cuci muka 2 kali untuk kulit awet muda tidak dapat disangkal. Bermacam kegiatan yang Anda jalani setiap hari mesti mengorbankan terjaganya kebersihan muka. Debu, kotoran, serta asap-asap kendaraan bermotor jadi polutan serta bencana untuk wajah. Terutama bila Anda abai pada kebersihan muka, walau sebenarnya ada petaka dibalik aktivitas yang Anda kerjakan tiap harinya di luar ruang. Membersihkan wajah mesti dijadikan kebiasaan rutin Anda, baik pria ataupun wanita. Disarankan supaya waktu untuk membersihkan kulit muka saat Anda bangun tidur serta mendekati tidur. Dua saat ini sudah amat efisien melindungi kesehatan serta kebersihan muka Anda supaya senantiasa terlihat tawet muda. Bersihkan muka dengan krim yang pas untuk kulit muka Anda. Apabila Anda belum temukan produk pembersih kotoran di wajah yang pas, dapat memakai sabun bayi batangan. Kandungan pada sabun bayi sudah banyak bantu mereka yang bermasalah dengan wajah kusam akibat tumpukan zat kotor yang datang dari luar. Aturan yang benar dalam proses pencucian muka, cuci muka dengan air hangat terlebih dulu, maksudnya adalah untuk buka pori-pori kulit wajah. Bersihkan tangan Anda, lantas basahi sabun bayi supaya mudah diusapkan. Lantas, ambillah zat sabun lewat kero menggosokannya, dihimpit pada kedua telapak tangan. Teruskan dengan mengaplikasikannya di wajah secara merata, diamkan beberapa saat. Basuh wajah buat membersihkannya. Gunakan air hangat di awal, baru sesudah sabun menghilang manfaatkanlah air dingin untuk kembali memperkecil pori-pori wajah. 8. Awet muda bisa didapatkan dengan makan dengan menu kaya nutrisi. Konsumsi makanan kaya nutrisi untuk tampak muda kulit memerlukan nutrisi dari dalam supaya tetap terjaga kesehatannya. Beberapa selek kulit mesti ditukar apabila sudah mati, serta proses perbaikan ini dapat dibantu dengan melakukan diet seimbang, tujuannya penuhi makanan yang di dalamnya terdapat beberapa nutrisi perlu untuk kulit. Konsumsilah banyak buah serta sayur dalam makanan sehari-hari. Kamu janganlah lupakan juga produk susu, kacang-kacangan, serta unggas untuk melengkapinya. Dengan memberi tubuh asupan yang dibutuhkan, kulit juga tidak segan untuk memperlihatkan keawet mudanya. Nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung keseluruhnya sistem tubuh antara lain protein, vitamin, lemak esensial, karbohidrat, serta masih banyak lagi. Dengan tubuh sehat, kulit turut terkena efek baiknya. 9. Jaga kelembaban kulit supaya selalu terhidrasi bisa membuat wajah tampak awet muda. Menjaga terus kelembaban kulit agar tampak awet muda untuk memastikan apakah kulit Anda sehat atau tidak dapat dengan memerhatikan kelembabannya. Kulit yang lembab jadi satu ciri kulit awet muda. Apabila Anda tidak penuhi ciri ini, dapat dipastikan Anda belum sukses lakukan rahasia awet muda ini. Beroleh kelembaban kulit tidaklah susah. Hal pertama yang dapat Anda kerjakan sangat gampang. Aplikasikan saja krim pelembab dengan kualitas yang tidak diragukan setiap harinya. Namun langkah membuat kulit tampak awet muda ini tidak sangat efisien tanpa dibantu dengan tindakan internal. Oleh karenanya, melindungi tubuh serta kulit tetap terhidrasi mesti senantiasa Anda ingat. Minumlah air serta makanlah buah atau asyuran dengan kandungan air yang banyak untuk memperoleh satu ciri kulit sehat ini. 10. Sebisa mungkin jauhi stres Stres bisa membuat seseorang gagal awet muda. Menghindari stres untuk bisa terus awet muda permasalahan dalam kehidupan selalu berdatangan silih bertukar. Hal semacam ini tidak jarang bikin Anda menjadi stres pastinya. Nah, stres ini jadi satu pengganggu Anda dalam mensukseskan program ini. Sesibuk apapun Anda, seberat apapun beban pikiran yang Anda pikul, sebisa mungkin jauhi yang namanya stres. Beragam langkah untuk menyingkirkan stres dapat Anda tempuh, seperti dengan lebih sering mencari hiburan sejenak ketika stres menimpa kamu. Banyak jalan keluar untuk hindari stres, seperti lakukan meditasi tiap pagi saat sebelum bekerja di luar ruang, dengarkan alunan musik santai, berpikir positif, terapi tertawa selepas mungkin saja, serta berjalan-jalan sebagai bentuk refreshing otak. Janganlah dibiarkan stres jadi penghalang Anda untuk maju ke depan. Hadapilah stres dengan banyak langkah menyenangkan. Ada saatnya Anda membutuhkan satu saat untuk melupakan seluruh beban hidup yang sampai kini jadi belenggu. Nikmatilah hidup yang kamu dapatkan, lakoni dengan penuh rasa syukur. Dijamin, hidup Anda bakal jauh lebih berguna. 11. Angkat selek kulit mati dengan eksfoliasi agar tampak lebih mudah. Mengangkat selek kulit mati lapisan kulit yang kusam dapat menjadi cerah dengan cara melakukan eksfoliasi lapisan terluar kulit yang kasar serta pecah-pecah. Di bawah terluar ini ada kulit yang lembut serta bercahaya. Tetapi, eksistensinya tidak bakal muncul dengan sendirinya. Anda membutuhkan eksfoliasi untuk bantu keluarkan keindahannya. Banyak produk pengelupasan kulit muka di pasaran yang mudah didapat di apotek dengan harga yang beragam. Bijaklah dalam memilih. Anda tidak tengah melakukan eksperimen pada hewan kulit Anda sebagai tujuan percobaan sendiri, karenanya pastikan produk dengan kualitas terbaik. Walau demikian apabila Anda sangat cemas memakai produk pengelupas kulit, cobalah eksfoliasi. Berikut ini ini langkah-langkahnya, ikat rambut kamu yang panjang ke belakang dengan ikat rambut supaya tidak ada di daerah wajah. Bila Anda mempunyai poni, tarik ke belakang juga supaya poni tidak tutup muka serta tahanlah dengan bando. Celupkan lap bersih ke air panas, lantas tempatkan di muka sepanjang 1-2 menit supaya pori-pori muka terbuka. Bersihkan muka terlebih dulu gunakan produk atau krim milik Anda, atau dapat pakai sabun bayi seperti tadi. Buatlah ramuan eksfoliasi dengan mencampurkan 3 sendok makan gula pasir dengan sesendok makan air. Tempatkan di dalam mangkuk. Pakai tangan untuk membalurkan ramuan pada kulit wajah, gunakan jemari tangan untuk meratakannya di wajah secara menyeluruh. Pakai kain lap bersih untuk menggosok-gosok pasta di wajah Anda dengan gerakan memutar. Hal semacam ini mempunyai tujuan untuk mengusir selek kulit mati. Kerjakan selalu sampai semua muka sukses di eksfoliasi. Bersihkan muka dengan mencuci air hangat, serta disudahi dengan air dingin. Sesudah dipastikan tidak ada bekas pasta di wajah, keringkan muka lewat kero menepuk-nepuk muka dengan handuk bersih. 12. Jagalah kulit dari paparan sinar matahari siang agar selalu awet muda. Hindari sinar matahari siang cahaya matahari dapat mengakibatkan kerusakan kulit serta membuatnya kering dan kusam. Untuk mendapat kulit yang setia pada kelembabannya, Anda mesti ekstra hati-hati pada sinar matahari. Sebenarnya sinar matahari tidak seburuk itu, karena diaya itu sumber vitamin D baik untuk kulit. Cuma saja, dirinya dapat dikatakan baik apabila masihlah bertengger di langit saat sebelum jam 9. Selanjutnya, cahaya itu mulai beralih jadi sedikit kejam pada kulit. Apabila Anda orang yang sering merasakan aktivitas di luar ruang pada siang hari, memakai tabir surya yaitu keharusan. Tabir surya atau sunskren yang Anda poles pada kulit sebaiknya yang memiliki kandungan minimum SPF 15. Pemakaian tabir surya secara teratur, baik pada musim panas maupun musim dingin, bakal melindungi kulit tetap awet muda. 13. Merokok sebagai penghalang awet muda, berhentilah. Berhenti merokok untuk bisa awet muda rutinitas mengisap rokok tentunya tidak baik untuk kesehatan. Badan peneliti di beberapa negara pun tidak sepakat dengan rutinitas ini. Beragam penyakit pernafasan dapat dipicu oleh kebiasaan merokok. Tidak cuma itu, rusaknya kulit juga nyatanya dapat dikarenakan oleh rutinitas merokok. Jauhilah rokok saat ini juga, lantaran bahaya dari merokok sangat banyak. Anda mungkin saja tidak jarang melihat perokok yang mempunyai kulit sehat, putih, serta tidak terjangkit penyakit serius. Hal itu mungkin terjadi lantaran ada aspek yang tidak Anda pikirkan. Mungkin saja orang itu juga sensitif pada kesehatannya, senantiasa penuhi keperluan tubuhnya dengan prima, walau miliki kebiasaan merokok. Namun perkiraan itu jangan Anda jadikan argumen untuk tetap merokok. Walaupun begitu, rokok tetap tidak baik untuk diri Anda sendiri. Dan juga orang lain yang ada di sekitar Anda. Mungkin saja Anda jadi terkejut bila suatu hari rutinitas itu bakal bikin Anda mengalami penuaan di awal serta terjangkit penyakit kanker paru-paru atau tenggorokan. 14. Berani berinvestasi untuk perawatan awet muda Berani investasi untuk perawatan kulit agar tampak awet muda tidak dapat disanggah memang bila untuk meraih sesuatu, kita mesti berusaha keras untuk memperolehnya. Sama seperti dalam melindungi rahasia awet muda yang mau Anda peroleh ini. Anda mesti berani keluarkan uang lebih untuk mendapat beragam produk kecantikan yang mempunyai kualitas bagus serta direkomendasikan. Kari produk perawatan yang pas untuk bentuk kulit Anda serta pastikan dulu tidak memiliki kandungan bahan kimia. Apabila mau menjajal produk hebal, saksikan terlebih dulu apakah sudah disertifikasi atau dilabeli aman oleh BPOM. Jangan pernah Anda salah pilih. Tambah baik berkonsultasi pada orang yang pas supaya tidak tidak untung di lantas hari. 15. Bahagiakan diri Anda agar rawat muda Bahagiakan hidup untuk awet muda orang yang senantiasa memahat senyum brilian di wajahnya tentu terlihat lebih menyegarkan serta sejuk untuk dilihat. Tidak dapat disangkal memanglah bila salah satu aspek kebahagiaan yaitu mempunyai banyak sesuatu, seperti uang. Namun Anda mesti tahu, kebahagiaan bakal gampang didapat apabila Anda lapang dada untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang. Keluarga yang selalu ada di ketika Anda perlu pas untuk melepas letih, rekan yang senantiasa temani Anda tertawa maupun simpati pada suatu hal yang baru saja Anda alami, serta rejeki dari Tuhan yang tidak pernah putus, bernafas, lihat, mendengar, sehat, dapat jalan, serta banyak lagi. 16. Bersihkan gigi Anda secara rutin bisa mempengaruhi awet muda Selalu bersihkan gigi untuk awet muda riset memperlihatkan hubungan pada penyakit periodontitis serta kardiovaskular. Pertimbangkan hal semacam ini, satu riset memperlihatkan kalau pria di bawah umur 50 tahun yang memiliki penyakit periodontal mempunyai kesempatan 2,6 kali semakin besar untuk meninggal di umur muda Serta kesempatan 3 kali semakin besar untuk meninggal antaran penyakit jantung dibanding dengan pria dengan gigi sehat serta gemar mengunyah permen karet Penyebabnya paling utama periodontitis yaitu kebersihan gigi yang jelek, serta dengan menyikat gigi sehari sekali, memakai benang gigi, dan memeriksakan gigi Anda ke dokter gigi secara teratur bisa kurangi peluang Anda terserang penyakit ini Sebagai pelengkap, bersihkan gigi dengan benang gigi serta penyumbatan pembuluh darah mempunyai hubungan Studi memperlihatkan kalau bakteri yang diketemukan pada plak gigi adalah bakteri yang sama seperti yang diketemukan di timbunan lemak yang menyumbat pembuluh darah Peneliti berspekulasi kalau bakteri yang datang dari mulut bisa masuk pembuluh darah serta mengakibatkan iritasi serta penyumbatan pembuluh darah 17. Pertahankan sikap positif untuk mendapatkan awet muda Selalu bersikap positif untuk awet muda sejak tahun 1986, peneliti yang datang dari kampus Kentucky bernama David Snowdon mempelajari 678 darawati untuk mendapatkan rahasia otak Husunya apa yang terjadi pada otak bersamaan dengan menambahnya umur Hasil penelitiannya yang dikenal dengan riset biarawati, sukses menemukan care-care untuk hidup dengan kehidupan mental yang aktif bersamaan dengan bertambahnya umur Satu di antara penemuannya yaitu keadaan emosi positif pada umur dini bakal bantu melenyapkan rasa khawatir serta bisa perpanjang umur Kenyataannya, ada satu riset yang memperlihatkan hubungan pada sikap seorang dengan kesehatan fisik serta mentalnya 18. Berolahraga agar awet muda Berolahraga untuk awet muda James M. Ripet, MD adalah seseorang penulis terkenal, cardiolog terkemuka, serta pendiri Ripet-Livestile Institute Ia menerangkan kalau Anda lihat seluruh hal-hal berisiko tinggi yang mengakibatkan kematian, satu hal yang paling gampang diperkirakan yaitu kesehatan Anda Sebagai tambahan, seseorang berumur lanjut yang mempunyai kesehatan jantung yang baik jauh lebih sehat dibanding dengan seorang yang berumur muda tetapi tidak aktif secara fisik Dengan tingkatkan kesibukan fisik Anda, Anda dapat memutar kembali jam biologis Anda 19. Konsumsilah makanan banyak serat untuk awet muda Konsumsi makanan kaya serat untuk awet muda Dr. Ross juga menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda Serta untuk menjaganya Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan Serat bisa diketemukan dalam buah-buahan, sayuran serta makanan gandum Coba kiat berikut ini, tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum Konsumsilah loat maal untuk sarapan Anda 20. Cukup tidur untuk awet muda Cukup tidur untuk awet muda Satu riset yang dikerjakan oleh Kampus Medis Chicago mendapatkan kalau mempersingkat durasi tidur Anda dari 8 jam Jadi 4 jam bakal memengaruhi kandungan glukosa serta funsi endokrin Anda kurang dari 1 minggu Perubahan ini bakal terlihat seperti tahap awal bila Anda terserang diabetes Beberapa peneliti juga menyimpulkan kalau kekurangan tidur tidak cuma mengakibatkan Anda memiliki awal yang kurang prima setiap harinya Tetapi Anda akan jadi rawan pada beberapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, obesitas serta hilang ingatan 21. Asahlah selalu otak Anda untuk awet muda Mengasah otak untuk awet muda Beberapa data yang berhasil diekspos sepanjang 20 tahun paling akhir meyakinkan kalau otak selalu berkembang, meningkatkan neuron-neuron baru serta jaringan di antara neuron itu selama hidup Sebagai informasi pelengkap, penyakit otak yang kerap dikaitkan dengan bertambahnya umur bisa dihilangkan dengan selalu merangsang otak Dr. Yakov Stern, Kepala Divisi Cognitive Neuroscience di Sergeyevsky Center, Kampus Kelambi menyebutkan kalau individu yang terus-terusan merangsang kehidupannya lewat pendidikan, pekerjaan, serta beberapa aktivitas yang terkait dengan kesukaan, bakal mengurangi kecenderungan terserang Alzheimer Riset memperlihatkan kalau kemungkinan terserang Alzheimer menyusut sebesar 35-40% Tanda petik ganda tutup 22. Peroleh banyak cinta serta kasih sayang untuk awet muda selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang Dr. Marion C. Diamond yaitu satu di antara pakar anatomi syaraf terpenting di dunia Ia melakukan riset memakai tikus muda untuk memastikan apakah kondisi lingkungan memengaruhi perkembangan Sebuah kandang yang diisi oleh 12 ekor tikus dipenuhi oleh beragam alat yang dapat dipakai untuk bermain Demikian sebaliknya, kandang yang lain tidak diisi mainan sekalipun Tikus-tikus yang kandangnya berisi mainan bisa merampungkan tes lebih cepat dibanding dengan tikus yang ditempatkan pada kandang tanpa mainan Tikus-tikus itu juga memperlihatkan kekuatan untuk memecahkan permasalahan dengan lebih baik Dr. Diamond mau lakukan percobaan yang sama memakai tikusik lebih tua Serta dia pilih tikus-tikus berumur 600 hari yang lebih kurang sama juga dengan 60 tahun umur manusia Tetapi, beberapa ekor tikus wafat mendekati umur 600 hari Ia mengambil keputusan untuk coba serta melakukan perbaikan durasi umur tikus dengan memberikan bahan pelengkap dalam uji cobanya Kasih sayang Daripada meletakkan tikus-tikus itu dalam kandang sehabis dibersihkan Beberapa ilmuwan yang ikut serta dalam riset memelihara tikus-tikus itu Bahkan juga membawanya dalam jaslap mereka Tikus-tikus itu hidup lebih lama dibanding dengan yang tidak dipelihara Nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Tidak ada argumen untuk tidak bahagia Anda tidak butuh mempunyai semuanya, lantaran Anda yaitu semuanya Bebaskan pikiran Anda dengan keterikatan pada suatu hal yang malah bikin Anda terjerat dalam belenggu Begitu, Anda makin dekat dengan keutuhan Salam bahagia